Sekolah Bukan Arsitektur Sekolah Bukan Arsitektur ini awalnya berangkat dari kegelejahan saya melihat ketimpangan lulusan arsitektur yang banyak tetapi tidak terserap di dunia kerja. Di satu sisi juga ada ketimpangan lain di mana arsitektur itu dibutuhkan oleh pembangunan tetapi juga harus berhadapan, berkontestasi dengan kuasa-kuasa yang ada di realitas sekarang. Nah kebanyakan lulusan arsitektur tidak dibekali dengan pemahaman atas analisi sosial atau pemahaman tentang kuasa ruang yang terjadi di situ sehingga mereka merasa tidak mampu atau mungkin bukan mereka merasa tidak mampu tetapi ada gap yang besar antara pendidikan dengan praktik di dunia arsitektur. Sehingga Sekolah Bukan Arsitektur ini berusaha untuk menyediakan ruang yang menghubungkan antara yang didapatkan di dunia akademik dengan kenyataan yang ada di lapangan. Terhadap peserta keren-keren sih mereka kadang-kadang tanyanya di luar dugaan, terus mereka merespon baik pemateri-pemateri atau materi-materi yang diberikan. Kalau bisa dinilai, kalau saya pikir belum bisa dinilai karena kelanjutan Sekolah Bukan Arsitektur itu masih ada satu bulan lagi yaitu penulisan kritik arsitektur. Jadi sementara ini saya masih wait and see untuk melihat apakah Sekolah Bukan Arsitektur ini bisa benar-benar bertransformasi sebagai sebuah tindakan yaitu tulisan atau mungkin tindakan yang lebih luas. Begitu saja. Kesan-pesan mengikuti SBA itu dari aku pribadi ketika di riset kita belajar untuk sesuatu yang sangat spesifik, tapi di SBA itu pemikiran-pemikiran atau konstruksi yang sudah ada di pikiran itu coba dibongkar kembali. Nah di situ aku menemukan perspektif-perspektif baru ketika melihat arsitektur sendiri. Sekolah ini memberikan pandangan baru di luar dari apa yang umumnya arsitektur kerjakan setelah lulus seperti saya. Jadi di sini saya melepaskan apa yang saya dapat di perkuliahan maupun pekerjaan untuk belajar sebuah hal baru secara bersama dan kontinu. Itu saja sih. Saya ikut kelas Bukan Arsitektur karena nama kelasnya ya Bukan Arsitektur jadi saya bisa ikut yang laluan planning gitu. Dan gak tahu pengen ikut aja karena pasti kita membicarakannya bukan arsitektur tapi yang secara struktural pasti sudah dianggap masyarakat. Itu bukan arsitektur padahal itu semuanya terkait dengan arsitektur. Jadi kenapa saya ikut begini. Terima kasih telah menonton!